Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan Hai disadul dari Metro online NTT breaking news Hai pemerintah umumkan PPKM diperpanjang hingga 6 September 2021 Presiden Joko Widodo atau Jikowi kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 3 dan 2 di Jawa Bali mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021 Hai total ada 25 kabupaten atau kota yang menerapkan PPKM level 4 di Jawa dan Bali Hai pemerintah memutuskan mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021 kata Jokowi dalam jumpa persenin 31 Agustus 2021 Hai Jokowi mengatakan tingkat positifnya rate menurun dalam sepekan terakhir Hai selain itu kata Jokowi Hai tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit Kopi 19 juga menurun dalam sepekan terakhir Hai menurut Jokowi terdapat perubahan daerah yang menerapkan PPKM level 4 di Jawa dan Bali menjadi 25 daerah dari sebelumnya 51 kabupaten kota pada pekan lalu Hai sehingga wilayah level 3 pada penerapan minggu ini adalah Jabodetabek Bandung Raya Surabaya Malang Raya dan Solo Raya Semarang Raya berhasil turun ke level 2 ujarnya Hai keputusan pemerintah memperpanjang PPKM berbasis level menjadi yang ketujuh mulanya pemerintah menerapkan PPKM darurat 3 sampai 20 Juli di Jawa Bali dan 12 sampai 20 Juli di luar Jawa Bali kemudian diperpanjang dengan istilah baru PPKM level 4 pada tanggal 20 hingga 25 Juli selanjutnya PPKM diperpanjang selama 26 Juli hingga 2 Agustus pada periode 3 sampai 9 Agustus 2021 kemudian kembali diperpanjang selama periode 10 sampai 16 Agustus 17 hingga 23 Agustus dan 24 hingga 30 Agustus dalam PPKM sepekan terakhir ini pemerintah mulai melonggarkan pembatasan dibandingkan PPKM sepekan sebelumnya mulai dari perizinan persiapan teknis asesmen nasional sekolah tatap muka di daerah PPKM level 3 pembukaan tempat ibadah hingga pusat perbelanjaan atau mall sebelumnya terdapat 51 kabupaten atau kota dari 7 provinsi di Jawa Bali yang menerapkan PPKM level 4 dan 67 kabupaten kota di Jawa Bali yang menerapkan PPKM level 3 pada sepekan terakhir kemudian 8 daerah lainnya yang menerapkan PPKM level 2 mayoritas berada di Jawa Barat Jawa Timur menjadi provinsi dengan daerah level 4 terbanyak yaitu 19 kabupaten atau kota sedangkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan daerah level 3 paling banyak yaitu 19 kabupaten atau kota Sementara itu 34 kabupaten atau kota di Pulau Sumatera Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua yang memperlakukan PPKM level 4 mulai tanggal 24 Agustus dan baru berakhir pada 6 September mendatang Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan PPKM akan terus berlaku selama COVID-19 menjadi pandemi PPKM merupakan instrumen bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara pengendalian wabah dan ekonomi masyarakat Penentuan level atau tingkatan pada penerapan PPKM menyesuaikan dengan kondisi penularan di daerah masing-masing Semakin rendah level, kata dia maka semakin mendekati kehidupan normal bagi aktivitas masyarakat Demikian informasi saudaraku yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Berarti ini diperpanjang Ya, kalau bagi saya diperpanjang itu tidak masalah Yang penting Warga atau rakyat yang terdampak daripada PPKM darurat ini harus betul-betul mendapat perhatian khusus Harus betul-betul dicek Jangan sampai PPKM terus berlanjut Tapi ada Atau masih ada rakyat Indonesia Yang betul-betul kesusahan Betul-betul tidak mampu Ya, terus terang disini Biar semua tahu Di LBS 2 ini Di perumahan LBS 2 Ini adalah perumahan subsidi negara Disini banyak yang kesusahan Ya, banyak sekali yang kesusahan Terkait Masalah makanan Ya, bahkan Ada Ya, saya temukan Satu keluarga Untuk bertahang makan aja susah Sampai ngutang Ya, sampai ngutang Ngutang korentinir Untuk bertahan hidup Untuk boleh makan Ini kamu menyedihkan Ini saya sampaikan Di lokasi perumahan LBS 2 Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat Di Blok B Masih ada yang seperti itu Artinya Ada yang tidak terdata ini Mungkin di tempat lain juga ada Jadi, sekali lagi Mau PPKM berlanjut Atau bagaimanapun Yang penting warga Atau rakyat Tidak ada yang kelaparan Di daerahnya Yang terimbas Kebijakan PPKM ini Demikian sahabatku informasi Dan bagi saudaraku yang sekiranya di wilayahnya Ada warga yang kesusahan mencari makan Karena PPKM level ini Sudilah kiranya Tetangganya Atau orang-orang yang di sekitarnya Yang sekiranya Mau memiliki rezeki yang lebih Agar bantulah tetangga Demikian sahabatku Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh